Intro Disahkan DPRD, Riza Patria resmi jadi Wakil Anies Baswedan Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, resmi terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa jabatan 2017-2022 Riza mengalahkan pesaingnya, Nurman Syah Lubis yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera Pemilihan dilakukan DPRD DKI Jakarta di tengah darurat penanganan pandemi virus COVID-19, Senin 6 April 2020 Pemungutan suara oleh anggota Dewan Kebun Sirih itu digelar secara tertutup 9 fraksi di DPRD DKI yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PAN, PSI, Nasdem, Demokrat, Golkar, fraksi PKB, dan P3 telah memberikan suaranya Berdasarkan hasil pemilihan, Riza mengantongi 81 suara, sementara Nurman Syah 17 suara, dan 2 suara tidak sah Total ada 100 anggota DPRD DKI yang menghadiri pemilihan Riza pun langsung ditetapkan sebagai wakil gubernur DKI Menggantikan Sandiaga Uno yang mundur pada 2018 lalu untuk mengikuti Pilpres 2019 Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, sebagai pemimpin sidang Kemudian mengesahkan Riza sebagai wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Berdasarkan hasil perhitungan suara wagup sisa masa jabatan Menetapkan Saudara Ahmad Riza Patria menjadi wakil gubernur DKI masa jabatan 2017-2022 Kata Prasetyo Karena ada suara tidak sah, Prasetyo kemudian meminta persetujuan pada peserta sidang Apakah Saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui hasil perhitungan suara Dan Saudara Ahmad Riza Patria ditetapkan sebagai wakil gubernur 2017-2022 Untuk keputusan DPR dapat disetujui Kata Prasetyo yang dijawab pernyataan setuju Untuk selanjutnya, hasil rapat paripurna ini akan kami sampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri Riza Patria yang diusung partai Gerindra itu akan mendampingi gubernur DKI Jakarta Anies Baswilan pada sisa masa jabatan 2017-2022 Pemilihan wakil gubernur DKI ini sempat tertunda sejak tahun lalu Partai pengusung Anies Sandiaga pada Pilkada 2017 yakni Gerindra dan PKS Tarik Ulur terkait calon yang diusung menggantikan Sandiaga Awalnya PKS yakin mendapatkan jatah kursi wakil DKI sesuai dengan kesepakatan mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 Namun demikian, dua nama yang diusung PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaihu menemui jalan buntu Setelah alat, Gerindra dan PKS akhirnya sepakat masing-masing mengusulkan satu nama untuk mengikuti pemilihan wakil DKI Gerindra mengusung Riza Patria sementara PKS menjagukan Nurman Shah Lubis Siapakah Riza Patria, wakuk baru pendamping Anies Baswedan? Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria Resmi terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta Mendampingi Anies Baswedan Riza terpilih usai memperoleh suara terbanyak dalam rapat paripurna pemilihan wakil gubernur Menyisihkan politikus Partai Keadilan Sejahtera Nurman Shah Lubis yang hanya memperoleh 17 suara Dengan hasil ini, maka Ahmad Riza Patria terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta Untuk kemudian mendampingi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kata ketua panitia pemilihan Farazandi Fidinan Shah di Jakarta Senin 6 April 2020 Sebenarnya, Riza tidak asing dengan perpolitikan di DKI Jakarta Ia mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta berduet dengan Hindarji Supanji pada 2012 ini Sayangnya, pria kelahiran Banjarmasin 17 Desember 1969 itu kalah saing dengan Joko Wilodo Basuki Cahyapurnama Sebelum mentas di panggung politik Pria kelahiran Banjarmasin ini telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang S2 Dengan gelar Master of Basiness Administration atau MBA di Institut Teknologi Bandung pada 2008 Sebelumnya, dia juga telah menyelesaikan pendidikan teknik sipil di Institut Sins dan Teknologi atau ISTN Jakarta pada tahun 1997 silam Dikutip dari alaman resmi pribadinya, jauh sebelum meneliti karir di dunia politik Riza juga terlebih dahulu berwirausaha sejak tahun 1997 Pada tahun 1998 hingga 2009, Riza menjabat sebagai Presiden Direktur PT Galarai Pratama Untuk tahun 1999 sampai dengan 2003 Ia menjabat sebagai prinsipal untuk Ray White Casablanca Selanjutnya, dari tahun 1997 hingga 2014 lalu Riza sebagai Presiden Direktur PT Gala Aryatama Suami dari Elisia Sumarlin ini juga aktif di beberapa badan dan lembaga Mulai anggota KPUD DKI Jakarta tahun 2003-2008 Dan pada tahun 2007 sebagai Direktur dari The Fatwa Center Kemudian pada tahun 2008 sebagai Direktur Kandidat Center dan Ketua Umum Yayasan Darul Muttakin pada tahun 2010 Seperti dikutip dari situs pribadinya Riza sudah gemar berorganisasi sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas Pada tahun 1987 hingga 1988 Riza menjabat sebagai OSIS SMA Islam Al-Azhar Bahkan dari 2017 sampai 2022 nanti Riza berperan sebagai Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI atau KHMI Sejak 2006 Riza aktif menjadi anggota The United States Indonesia Society atau USINDU Indonesia Council of World Affairs atau ICVA Dan Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Tahun 2014 Riza menjabat sebagai Ketua Dewan Presidium Nasional Parada Nusantara DPN Himpuran Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Dewan Pimpinan Provinsi Pemuda Tani HKTI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Bersama Partai Gerindra Bapak tiga anak ini Pernah menjadi tim supervisi dan monitoring Pembentukan DPD dan DPC Partai Gerindra pada tahun 2008 Tahun berikutnya Sebagai tim pemenangan pemilu Pilpres Megawati Prabowo Tim seleksi caleg DPR RI Partai Gerindra tahun 2012 Dan tim khusus penyelesaian iklan media cetak Partai Gerindra di Bawaslu dan Baris Krim tahun 2013 Tim pemenangan Pilpres Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada tahun 2014 Serta Sekretaris Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra pada tahun 2016 Dan masih banyak lagi peran Riza Patria di Partai Gerindra Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton